Aliyah tak menyangka Fuji Utami alias Fuji berikan kado spesial buat Aurel Hermansyah di hari ulang tahunnya. Seperti yang kita ketahui artis Fuji Anti Utami atau Fuji juga ikut memberikan hadiah ulang tahun untuk Aurel Hermansyah. Diketahui, Aurel Hermansyah baru saja merayakan ulang tahunnya pada 10 Juli 2024. Walau diduga sempat renggang dengan Aurel Hermansyah, namun Fuji tetap memberi hadiah kepada kakak Ipar dari Tarik Halilintar tersebut. Happy birthday ke Aurel Aureli Hermansyah, komentar Fuji. Selain dihadiah hitas puluhan juta dari Aliyah, rupanya Aurel memamerkan pula kado dari Fuji. Terkuap bahwa Fuji mengirimkan buket bunga dan kue ulang tahun. Tanyu Fujian, ucap Aurel Hermansyah. Acara ulang tahun Aurel memang menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, Atta Halilintar memberikan tas dan kue tingkat berbentuk uang tunai. Happy birthday istriku. Semoga seneng sama tas, bunga, dan kuenya. Bahagia terus ya jangan mikirin omongan orang. Ku disini bersamamu. Tahun ini mentahnya aja ya. Kalau beli barang takut ada goreng duaan lagi bisa buat sedekah juga hadiahnya, sehat selalu, ungkasnya. Artis Atta Halilintar merasa takut saat memberi kado ultah ke istrinya, Aurel Hermansyah. Alhasil, Atta hanya memberikan kue dan uang ke Aurel. Diketahui, Aurel Hermansyah baru saja berulang tahun ke-26 pada Selasa, 9 Juli 2024. Atta Halilintar pun memberikan kejutan untuk sang istri yang sedang berulang tahun. Tak seperti biasanya, Atta Halilintar memberikan hadiah kue tingkat, buket bunga, dan tas namun berbentuk uang tunai. Bukan tanpa alasan, Atta Halilintar sengaja menghadiahi Aurel Hermansyah uang tunai agar bisa untuk bersedekah. Happy birthday istriku. Semoga seneng sama tas, bunga, dan kuenya, ujar Atta Halilintar pada Rabu, 9 Juli 2024. Tahun ini mentahnya aja ya. Kalau beli barang takut ada goreng-gorengan lagi. Bisa buat sedekah juga hadiahnya. Sehat berkah selalu sayang love you, sambungnya. Pada unggahan tersebut, kakak Tarik Halilintar itu juga menuliskan doanya untuk sang istri. Ia berharap Aurel lebih bahagia dan tak perlu mendengarkan hinaan netizen. Bahagia terus ya jangan mikirin omongan orang. Ku disini bersamamu, katanya lagi. Lantas, para rekan artis juga ikut menyelamati ibu anak satu tersebut, selain itu keluarga Fujianti Utami Putri alias Fuji kembali disorot berkat kesuksesan mereka. Terbaru, kakak kedua Fuji yakni Franz Faisal memamerkan rumah yang baru dibeli. Setelah Fuji dan Fadli Faisal, giliran Franz Faisal yang akhirnya berhasil membeli mewah. Putra kedua Haji Faisal dan Dewi Zuryati itu membeli rumah bergaya modern klasik dari hasil kerjanya. Rumah itu pun tak kalah mentereng dari kediaman pribadi Fuji maupun Fadli Faisal. Seiring dengan hal itu, latar belakang keluarga Fuji pun kembali disorot. Apalagi selebgram berusia 21 tahun tersebut menuliskan caption menggelitik hanya mengaku sebagai anak pedagang tanah abang saat memperlihatkan rumah baru kakaknya. Cuman anak pedagang bahan tanah abang, bethere we are. Tulisnya. Meski terkesan merendah, Fuji.